Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi dengan bubu yaya ofisial. Hari ini kita akan menjelajahi tempat yang sangat menarik yaitu gurun. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya bubu yaya ofisial. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu gurun? Siapa disini yang tahu apa itu gurun? Yup, gurun adalah daerah yang sangat kering dan biasanya tidak memiliki banyak tanaman. Mari kita lihat gurun-gurun yang ada di dunia. Yang pertama, gurun Sahara, Sahara Desert. Teman-teman, pernah dengar tentang gurun Sahara? Ini adalah gurun terbesar di dunia. Gurun ini terletak di benua Afrika dan luasnya lebih dari 9 juta km persegi. Bayangkan, itu bahkan lebih besar dari seluruh negara seperti Amerika Serikat. Gurun ini dipenuhi dengan pasir bebatuan dan tentu saja panas yang sangat menyengat. Di gurun Sahara ada yang namanya oasis, yaitu tempat di mana air keluar dari dalam tanah dan di sana tumbuh pepohonan seperti kurma yang hijau. Ini seperti pulau kecil di tengah lautan pasir. Teman-teman, tahukah kamu? Di Sahara juga ada badai pasir. Angin kencang bisa membawa pasir dan membentuk bukit pasir yang tinggi. Bukit-bukit pasir ini bisa berubah bentuk setiap hari karena angin. Selain itu, di Sahara juga ada hewan-hewan unik yang bisa bertahan hidup di cuaca yang panas sekali. Contohnya adalah unta, ular, rupa gurun yang lucu dengan telinga besar, dan lain-lain. 2. Gurun Atacama Gurun ini adalah salah satu tempat terkering di dunia. Bahkan ada beberapa bagian dari gurun ini yang tidak pernah hujan selama ratusan tahun. Gurun Atacama terletak di Amerika Selatan, tepatnya di negara Chile. Meski gurun ini sangat kering, tapi pemandangannya luar biasa indah. Nah, tahukah kamu, gurun Atacama juga terkenal sebagai salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat bintang-bintang di langit malam. Banyak astronom datang ke sini untuk mengamati bintang-bintang dan planet menggunakan teleskop besar. Walaupun tempat ini sangat kering, ada beberapa hewan yang bisa bertahan hidup di sana lho. Salah satunya adalah flamingo, yang hidup di sekitar danau garam. Fakta menarik lainnya, di gurun Atacama juga ada beberapa tumbuhan yang mampu bertahan hidup di tanah yang sangat kering. Beberapa kali dalam setahun, gurun ini bisa berubah menjadi padang bunga yang sangat indah saat hujan turun meski jarang sekali terjadi. Di gurun ini juga pernah ditemukan banyak fosil dinosaurus. Jadi, siapa tahu mungkin di bawah pasir gurun ini masih ada jejak-jejak dinosaurus lain yang tersembunyi? 3. Gurun Gobi, Gobi Desert Gurun ini adalah salah satu gurun terbesar di Asia dan letaknya di dua negara, yaitu Tiongkok dan Mongolia. Gurun Gobi ini berbeda dengan gurun lainnya. Kalau biasanya kita bayangkan, gurun penuh dengan pasir, gurun Gobi lebih banyak dipenuhi dengan bebatuan, kerikil, dan tanah kering. Teman-teman, tahukah kamu, gurun Gobi ini dulu merupakan bagian dari jalur sutra. Ini adalah rute perdagangan kuno yang digunakan oleh pedagang dari berbagai negara untuk bertukar barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan perhiasan. Jadi, bayangkan ya, untah-untah dan pedagang dari ratusan tahun yang lalu melewati gurun ini. Gurun Gobi juga dihuni oleh berbagai jenis hewan unik. Salah satunya ada gezel ekor hitam. Untah bakterian yang punya dua punu. Ular gurun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oh iya, gurun Gobi juga punya cuaca yang sangat unik. Kalau biasanya gurun itu panas, gobi bisa sangat dingin bahkan sampai bersalju di musim dingin. 4. Gurun Kalahari Kalahari Desert Kali ini kita menuju ke Afrika Selatan ke gurun Kalahari. Gurun Kalahari ini membentang luas, melintasi tiga negara. Buswana, Namibia, dan Afrika Selatan dengan luas hampir 900.000 km persegi. Gurun ini sangat spesial, karena walaupun namanya gurun Kalahari sebenarnya lebih mirip savana yang dipenuhi padang rumput dan semak-semak. Masya Allah menarik sekali ya. Nah, di gurun Kalahari kita bisa menemukan banyak hewan yang luar biasa. Ada singa Kalahari, Jerapa, Zebra, dan bahkan mirkat. Kalahari juga punya penduduk asli yang sudah tinggal di sana selama ribuan tahun. Mereka adalah sukusan salah satu kelompok manusia tertua di dunia. Dan ada satu lagi hal yang bikin Kalahari menarik. Di beberapa tempat, kita bisa menemukan bukit pasir merah yang sangat indah. Bukit pasir ini berubah warna saat matahari terbenam. Yeay, Alhamdulillah, banyak sekali hal menarik tentang gurun-gurun di dunia ya. Dari sehara yang luas hingga atakama yang kering. Yang manakah favoritmu? Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya di Bubu Yaya Ovisial ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.